Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Sekarang kita sedang berada di kota Endopen Sekarang dulur-dulur kita sedang berada di pusat kotanya Memang sekarang ini kota Endopen agak sepi Karena biasanya kalau sore atau menjelang malam itu baru ramai Malumlah penduduknya tidak terlalu banyak ya sekitar 200 ribuan Endopen ini sebenarnya kota industri Karena disini banyak industri-industri terkenal Antara lain yaitu Philips Siapa yang tidak kenal Philipsnya di Indonesia Itu merek elektronik yang terkenal Juga sekarang bergulung di bidang peralatan kesehatan dan lain sebagainya Termasuk laku penerangan yang terkenal ya Philips ini juga radio di Indonesia Nah Philips ini didirikan di kota Endopen Philips ini didirikan di kota Endopen pada tahun 1891 Jadi abad ke-19 ya Nah itu didirikan lebih kurang 131 tahun yang lalu di kota Endopen Namun memang pada tahun 1997 Itu ya kantor pusatnya dipindah ke Amsterdam Namun pusat bisnisnya tetap berada di Endopen Jadi Endopen inilah tempat lahirnya atau tempat berdirinya Perusahaan konglomerat Philips Dulur-dulur Dulur-dulur Philips ini Juga membuat museum 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 ya Museum Jadi ini ya Museum ini ada terletak di pusat kota Nah sekarang ini kita ini sedang berada di pusat kota Endopen Ya memang agak pagi masih pagi Sehingga Suantanya masih sepi Karena sebentar lagi Kalau jam 11 ya museum ini bukanya jam 11 Sampai jam 17 atau jam 5 sore Nah dulur-dulur Kita jalan-jalan dulu Di sekitar pusat kota Endopen ini Sambil melihat-lihat Dimana letak museumnya Museum Philips Dimana pertokongan-pertokongan dan lain-lain sebagainya Walaupun mungkin masih agak Lengah Karena umumnya Di Endopen ini Itu ramai nya Kalau sudah sore menjelang malam Ya dulur-dulur Ikuti kami Kemarin Kemarin kan sudah Nah sudah kemarin Sudah kemarin Sudah kemarin Apa ini dah? Sudah kemarin Sudah kemarin Nah dulur-dulur setelah tadi kita melihat di pusat kota endopen mari kita sekarang menuju ke terminal bus endopen Terminal bus ini tidak jauh atau berdekatan dengan stasiun pusat kereta api di endopen Kita ke terminal bus endopen adalah kita ingin naik bus menuju ke endopen airport atau bandara endopen ya dulur-dulur kita tidak menaik taksi karena naik taksi cukup mahal yang mungkin sekitar 25 euro kalau naik bus itu lebih kurang jarak dari terminal pusat stasiun bus di endopen ini ke bandara bandara endopen itu ya tidak jauh sebenarnya hanya sekitar 10 km 10 km lebih kurang akan ditemui oleh bus setengah jam kita akan sampai di sana daripada kita naik ke taksi ya otomatis ke teman kita naik bus oke dulu ikuti kami 27 bandara endopen kita memilih bus lor-dulur karena bus ini lebih murah dan lebih nyaman menurut saya karena ya lor kalau kita naik bus dari terminal pusat endopen ini ke bandara airpon endopen itu lebih kurang yang hanya 60.000 rupiah ya 3,75 euro nah daripada kita naik ke taksi yang hampir sepuluh kali lipatnya ya lebih kurang ke 35 euro kan jauh lah ya bisa-bisa hampir sepuluh kali dan menonton! ya! 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 Pernulur, pesawat yang ada di Indonesia ini cukup banyak Antara lain pesawat Transaviar, Ryanair, dan lain-lain Yang jelas bandara Edo Pedigiri termasuk bandara nomor 2 setelah Skipong Saat ini jumlah penumpang yang dilayani sekitar 5 juta itu per tahunnya Cukup banyak Dan kita nanti akan naik pesawat Ryanair menuju Pisa Pisa itu ada sebuah kota di Italia yang ada menara pisahnya Nah, jadi kita akan nyalakan ke sana Nah, lor-lor, selamat ikuti kami untuk menikmati suasana bandara Edo Pedigiri Yang cukup lumayan bersih dan modern Mari lor-lor, ikuti kami Lor-lor, cerita mengenai bandara Edo Pedigiri Ini bandara ini cukup tua juga ya Cukup lama Sudah lebih kurang umurnya 90 tahun ini Bandara ini Didirikan pada tahun 1932 Dulu janurnya biasa Nah, kemudian ini bandara ini dipergunakan untuk bandara militer Dan baru melayani warga sipil Artinya dipergunakan untuk sipil Itu pada tahun 1984 Nah, jadi sekarang Di sini Tidak ada lagi pesawat Pesawat militer Seperti misalnya Pesawat tempur F-16 Nah, tidak lagi menggunakan pesawat bandara ini Dan di sini sekarang hampir semuanya dipergunakan Untuk penumpang sipil Nah, dulur-dulur sampai di sini dulu ya Perjuban kita Semoga dapat menyenangkan dulur-dulur Silahkan komen Kalau ada yang ingin komen Dan jangan lupa Jangan lupa subscribe Silahkan subscribe Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh